Sebuah sistem angkutan cepat dengan model lintas rail terpadu yang beroperasi di Sumatera Selatan, LRT, Palembang. Berikut reviewnya. Light Rail Transit atau LRT di Palembang menghubungkan Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II dengan kompleks olahraga Jakabaring. Awalnya, selain untuk sarana transportasi warga Palembang dan sekitarnya, ide pembuatan LRT ini untuk menyambut Pesta Olahraga Asia 2018 atau Aseans Game di kota Palembang dan Jakarta, yaitu untuk menunjang mobilitas penonton dan atlet. Yang ditunjuk pemerintah untuk membangun jalur ini adalah PT. Waskita dan PT. Kereta Api Indonesia ditunjuk untuk menjadi penyedia sarana dan juga sekaligus operator LRT ini. Pembangunan dimulai pada Oktober 2015, panjang 25 km. Proyek ini diperkirakan menghabiskan dana sekitar 10,9 triliun rupiah. Kemudian, proyek ini selesai dan dioperasikan pada Juli 2018. LRT Palembang memiliki 13 stasiun pemberhentian dan kereta LRT akan berhenti 1 menit di setiap stasiun. Namun, akan berhenti lebih lama di stasiun Bandara Internasional Mahmud Badarudin II dan stasiun OPI, yaitu sekitar 10 menit. Konstruksi jalur LRT ini berupa Elevated atau Slab Track dengan sistem persinyalan Fixed Block with Cup Signal atau ETCS Level 1 dan lebar sepur menggunakan lebar yang sama dengan KRL Jabodetabek atau Wemarni Jakarta, yaitu 1067 mm. LRT menggunakan sistem elektrikal dengan ter-trail sistem 750 VDC dan LRT mampu melaju hingga kecepatan maksimal 85 km per jam. Kereta yang digunakan untuk LRT adalah kereta yang dibuat di PT Industri Kereta Api atau PT INKA di Madiun. LRT Palembang memesan 8 trainset ke PT INKA, yang mana 6 kereta dioperasikan dan 2 kereta dijadikan kereta cadangan. Kereta LRT Palembang masih menggunakan masinis untuk pengoperasiannya, karena masih menggunakan sistem persinyalan Fixed Block. Namun, berbeda dengan LRT Jabodetabek, yang dioperasikan tanpa masinis atau driverless, karena menggunakan sistem persinyalan Moving Block dan menggunakan software dari CMN AG dari German, yang memungkinkan kereta dapat berjalan dengan aman tanpa masinis. Yang membedakan LRT dengan MRT maupun KRL adalah, LRT tidak menggunakan sistem listrik aliran atas, melainkan menggunakan sistem Thread Rail atau Rail ketiga. Thread Rail biasanya terletak di bagian bawah kereta di samping rail utama. Thread Rail sebenarnya lebih murah dan efisien daripada listrik aliran atas, karena tidak perlu membuat tiang-tiang penyangga untuk listrik aliran atas. Namun, Thread Rail juga lebih berbahaya daripada listrik aliran atas, karena jika tersentuh, aliran listriknya dapat membuat orang yang mencintainya tewas. Alasan LRT menggunakan Thread Rail adalah, karena LRT mempunyai jalur kereta yang tidak dapat dijangkau oleh orang, selain melalui stasiun. Karena Thread Rail dibuat hanya untuk transportasi yang mempunyai jalur khusus. Kalau merasa pembahasan Thread Rail ini perlu dibahas lebih detail, silakan komen. Selama beroperasi 2018, LRT ini beberapa kali mengalami kendala. Yang pertama adalah pada 1 Agustus 2018, di mana LRT berhenti mendadak 2 km menjelang stasiun Jakabaring, karena sensor pintu yang sensitif dan membaca pintu terbuka, padahal pintu tertutup. Memang demi keamanan, jika sensor membaca pintu terbuka saat LRT sedang berjalan, maka sistem akan memberhentikan kereta secara otomatis. Kemudian yang kedua, pada 10 Agustus 2018, LRT kembali berhenti mendadak di stasiun bumi Sriwijaya, akibat VDU atau Visual Display Unit tidak dapat membaca posisi kereta. Dan pada 12 Agustus 2018, LRT ini juga berhenti mendadak karena short circuit, atau ada konsleting listrik, yang membuat sistem otomatis mematikan listrik yang mengalir. Awalnya, proyek LRT ini sempat dikritik oleh Gubernur Ridwan Kamil, karena dinilai gagal dalam perencanaan, dan diklaim hanya menjadi fasilitas pendukung dalam agenda ASEAN SEGAB 2018. Sementara itu, KHI merilis selama 3 tahun terakhir LRT Palembang mengalami peningkatan jumlah penumpang. Pada 2021, total pelanggan LRT ini sebanyak 1.598.665 pelanggan, atau rata-rata 4.380 pelanggan per hari, yaitu naik 51,7 persen dibanding tahun 2020. Terima kasih telah menonton!